Pemirsa Sabtu 17 Februari, Penitia Pemilihan Kejamatan di Kabupaten Borodjambi mulai melaksanakan rekapitulasi surat suara. PPK diberi waktu selama 7 hari untuk dapat merampungkan perhitungan suara pada Pemilu Serentak 2024. Pasca pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum pada 14 Februari lalu, proses rekapitulasi surat suara di Kabupaten Borodjambi mulai dilakukan. Sabtu 17 Februari Komisioner KPU Morodjambi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Aristo mengatakan rekapitulasi dilakukan secara serentak di tingkat Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK di sebelas Kejamatan Morodjambi. Proses rekapitulasi seharusnya telah dimulai pada 16 Februari kemarin, namun tertunda karena masih menunggu kelengkapan logistik dari PPS. PPK memiliki waktu 7 hari atau 23 Februari mendatang untuk merampungkan rekapitulasi suara. Setelah tahapan di tingkat PPK, rekapitulasi dilanjutkan di KPU Morodjambi. Aristo berharap pada rekapitulasi ini dapat berlangsung lancar dan aman. Ya, hari ini Sabtu tanggal publasi berkembang hari 2024. Setiap kecamatan, seluruh kecamatan yang ada di KPU Morodjambi melaksanakan rapat pleno berikut dengan hasil pengeluaran suara-suara pada tanggal 14 Februari kemarin. Jadi, untuk seluruh kecamatan yang ada di KPU Morodjambi, hari ini sudah dimulai tanggal 14 Februari kemarin. Pleno yang dilakukan, yang dilaksanakan di kecamatan ini berjalan dengan aman, lancar, dan terdip. Tidak ada kendala apa-apa. Ya, perkiraan dari pihak KPU sendiri sampai kapan untuk penghitungan saat ini, Pak? Lalu, untuk perjeraan penghitungan, kami dari KPU Morodjambi sesuai dengan kecamatan dan kapan-kapan untuk kecamatan itu dari bulan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 14 Februari kemarin. Artinya tanggal 20 sudah kelari? Ya, itu sudah selesai. Aristo menegaskan, mereka yang dapat menyaksikan keberlangsungan rapat pleno rekapitulasi surat suara hanyalah jajaran PPK, panuas jam, saksi parpol, dan tim pemenangan yang memiliki rekomendasi dari peserta pemilu. Selain dari itu, tidak dibenarkan untuk ikut menyaksikan rekapitulasi. Perhitungan surat suara ini dibulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan dilanjutkan perhitungan surat suara tingkat DPRD Kabupaten. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.